Al-Fatihah 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 Sehingga Kalau Allah takdirkan kalian melemah Di masa tua Tidak lagi bisa mengerjakan Salat berdiri, bahkan tidak lagi Bisa menghadiri salat berjamah ke masjid Kalian tetap Akan mendapatkan pahalanya Karena seseorang akan dicatat Sebagaimana kebiasaan di masa Sehat dan mudanya Itu kita sudah bahas Di surat At-Tin Jadi Semua kenikmatan akan ditanya Ni'mat makanan Ni'mat kendaraan Apapun ni'mat Apakah digunakan untuk ketatan kepada Allah Atau digunakan untuk kemaksiatan Nah makanya Kalau Harta apalagi ditanya dari dua sisi Dari mana dia dapatkan Dan kemana dibelanjakan Pertanyaan pertama saja Udah banyak yang gak lolos Dari mana dia dapatkan harta itu Banyak orang mencari harta Dengan cara haram Dengan cara riba Dengan cara menggolimi orang Menipu orang Mencuri Dan cara-cara haram lainnya Ini baru pertanyaan pertama Dia gak lolos Gimana dengan pertanyaan yang kedua Pasti kalau caranya haram Diperuntukkan apapun Tidak akan bisa menjadi baik Harta haram itu Serba salah Disimpan Hanya akan menjadi petaka baginya Diwariskan Tidak bisa menjadi warisan yang baik Disedekahkan Tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala Satu-satunya cara Dia harus melepas diri darinya Kalau itu hak orang Kembalikan kepada pemiliknya Itulah harta haram Kalau dia meninggal Dalam keadaan harta haram itu masih ada Akan menjadi sebab Pembakar api neraka Alhamdulillah Kalau pertanyaan yang kedua Yang pertama lolos Dia dapatkan dengan cara yang halal Pertanyaan yang kedua Untuk apa digunakan Banyak orang mendapatkan harta yang halal Cara yang benar Cara yang dibolehkan oleh syariat Tapi penggunaannya yang salah Dia gunakan Dihabiskan untuk foya-foya Untuk jalan-jalan Ke negeri kafir Dengan alasan refreshing Atau membeli sesuatu Yang tidak perlu Memperkaya diri Nah ini Jemaah rahmatullah Selesai Surat At-Takatur Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufiq kepada kita Bisa mengambil pelajaran dan hikmah Di antaranya ada tiga Yang bisa kita petik Yang pertama Di sunnah bantung ziarah kubur Agar kita tidak lalai dengan dunia Kemudian yang kedua Adanya keterkaitan antara syahwat Ya dengan syubhad Ya Karena Orang-orang kafir itu Menolak Keimanan terhadap hari kebangkitan Karena mengikuti syahwat duniawi Ya Dan yang ketiga Hendaknya kita selalu yakin Bahwa seluruh harga kita miliki Seluruhnya akan dimintai Pertanggung jawaban oleh Allah ta'ala Sehingga terkadang kita mengumpulkan harta Dan Menyalurkannya Kita siap untuk menjawab pertanyaan Allah Nanti pada hari kiamat Ya Maka handanya digunakan Untuk beribadah kepada Allah Bukan untuk bermaksiat Terima kasih